selamat pagi ya semuanya kita mau pulang kemas-kemas mau berangkat sebentar lagi power sharingnya masih berat ya masih ngonci ini jam jam 6 gak masalah power sharingnya masih ngelok masih keras ya jadi nggak bisa diopain ya paling nanti aja di bengkel ya seperti itu ya jadi mau berangkat tapi power sharingnya keras seperti biasa nanti akan ngeringan sendiri sih nggak seperti ini tapi ini keras banget eh uh ya kemudian ya kemudian selamat kita mau ke dari rumah ibu mertua nanti ke rumah ibu langsung berangkat ya ini tas tasnya sudah dimasukin biarin aja biar running tapi sih kalau udah agak ini walaupun jangan masih agak lumayan ya masih kerja sedikit lah gitu ya masih kerja sedikit tapi kalau mati enggak mati banget ya di separohnya kerjanya ya itu ya si tukang bubur biasa yang 6000 kita ada di situ oh ininya rusak nih pengairannya si apa namanya tutup air kita pakai hidup pakai ke bawah pelapa pisang ya airnya kesini wah sekarang lagi airnya sedikit bagi-bagi bu bawahnya bu bu iya ini bawahnya ada bakwan makannya disini yuk di sini biasa ini bening biasanya ini bening tapi kotor sekarang karena mungkin airnya kecil seperti itu ini bu boleh seperti ini ya ini harganya 60.000 ini satunya 500 500 rupiah yang ini 6000 mantep mantepan ini daripada yang apa ya tadi malem apa kemarin gitu makan di tasik enggak enak banget cuman banyaknya doang ini enak harganya 6000 merah meriah jadi sama ya kalau ini bubur ada sedikit ayam sedikit kacang terus sedikit bawah dan sedikit kerupuk oke kita makan ya ini biasanya enak banget ya bawahnya juga sederhana tapi enak kayak cabai kalau mau jadi sambalnya juga modalnya bukan sambal goreng tapi sambal dadakal sambal goang dan nyamperin si mereka jopar makan seringnya si lampunya ya jadi ringan lagi setirnya gitu ya udah berapa kali seperti itu tapi biarkan saatnya jadi sekarang tuh yang enak itu di kampung ini nggak pakai AC ya terbuka tuh kacanya jadi udaranya seger ini jam 7-an kurang jalanan sekarang ya rata-rata mulus ya jalanan tuh jarang yang rusak jadi yang rusak biasanya langsung dibetulkan jadi cukup bagus ya cukup enak jadi jalan-jalan sekarang semuanya mau kabupaten mau kota itu di aspal sampai ke gang-gang itu dicor ya jadi kalau ada gang mereka ada program untuk pengecoran ya tetapi ini untuk tenaganya harus swadaya jadi tidak bayar hanya bayar untuk semen dan pasir seperti itu jadi semua pada bagus rumah ibu ya ini mau tidak dimasukin ke garasi karena mau langsung jalan ini kucing yang dulu dibengkel ya dibengkel anaknya karena jorok kita bawa kesini sudah dibuang disini dikasih tetangga balik lagi balik lagi pengennya disini di rumah ini ya eh dia punya anak nih ini anaknya pada dulu juga ini belum terlalu tua ya tapi hamil ini anaknya nih berdua terus dia nggak tahu suaminya mana ini ini anaknya si Odang sama si Onah ya ini tuh anak si Odang si Onah ini cucunya si Odang sama si Onah cucunya lupain namanya siapa dulu tuh pernah dinamain tapi lupa ya apalagi cucunya nggak tahu namanya siapa lupain lagi ya ini episode 406 di kampung ini jarang rusak ya tahu kalau di kampungnya coba kalau di Jakarta mungkin rusak terus mungkin loh tapi ini setiap hari pakai baik-baik saja ya ini bingung bagus banyak yang punya episode di kampung sini ada beberapa dia kuat mobilnya kita berangkat ke Jakarta kuat mobilnya kita jalan Bismillah ke Jakarta lewat Ciawi ini jalan yang bebas itu yang gak jauh yang gak jauh dari bahkan waktu itu terputus sama jembatan karena baru jadi jembatannya belum jadi seperti tunda ya terus sekarang katanya sudah jadi jadi sudah bisa tembus Ciawi ya kita lihat ya seperti apa jadi kita bisa menghemat harusnya menghemat waktu banyak karena kita langsung ke Ciawi yang potong jalur ini penasaran banget ya kita pengen tahu seperti apa karena baru kali ini soalnya kalau jalannya sih ini udah berapa tahun gitu nyala lagi volt steering volt tanjakannya lumayan kuram ya dan sekarang lebih banyak mobil karena sudah sudah ter hubung ya seperti itu jalannya ini sudah banyak mobil ya sekarang jadi ini tanjakan terus ya jadi ini baru ya jangan gak pernah dipakai karena dulu terputus disitu gak boleh gak boleh belok kesini ke mana ke belok di kanan ke disayong nah ini sekarang kesini ini lanjok banget ya ternyata jalan baru nih kita harus mau pergi ke dua ya karena kita tadi pelan-pelan pergi ke dua ya ya cukup menanjak dulu terputus ya tidak jalannya sekarang nyamuk menanjak banget sih berasa menanjak beberapa tahun kan berarti tidak dilalui sama mobil karena terputus sekarang dilalui karena jalannya masih mulus banget padahal udah tau tiga tahun empat tahun udah lama ya karena belum dipakai kan hanya dipakai warga sekitar aja kebetulan pemandangannya Amacing ya jalannya gitu nah ini jembatannya yang terputus yang baru dipakai gitu oh gitu ya jelek ya gak bisa gak bisa ya ya udah kita coba tanya ke itu mereka ternyata kesanannya ngeri saya jalannya belum di aspal tadi si mobil ada yang lewat situ itu cuman gak tau sedan bisa gak ya yang terlalu ya kayak biasa ya udah lewat balik aja ke jauh ya depan kita bus jadi apa ya kadang kita suka enak dengerin suara mesinnya ya yang depan tuh Mercy kebetulan Mercy enak gitu ya suara mesinnya kita juga gak pake AC buka kaca pengen denger suara mesin mobil ini juga enak kalunan ya kayak gitu ya jangan cawi ya kita arah nagrek ya ini banyak longsor lagi diperbaiki ya seperti itu nah nagrek ini jalur di bikin dua jalur karena sangat nanjak di bawah jadi dia bikin dua dua apa sebagnya dua jalan ya atas sama bawah saja sama-sama dua jalur dua lajur ini tanjakan ya mantep ya kalau truk mah ya operannya banyak sapinya kasian di atas tuh nabrak-nabrak nih ya kalau pas pelokan siapa Wow 既nya pasang 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 ya gitu ya jadi padat jalannya karena banyak dokar disini udah jadi bus nggak bisa kenceng ngikutin dia kan nyalip nggak bisa seperti itu Hai santu busnya Bali ya kalau nggak salah Jogja ya San Bisan dia punya double decker dia punya banyak tuh dia mau busnya Oh ya di ini ya di daerah apa ini ya limbangan kalau nggak salah ya limbangan kalau kesini pengen selalu pengen video ini karena ini jalan yang paling enak dilihat kalau bisa tuh turun gitu ya enak ke situ cuma ya mobil kegedean nggak bisa motor bisa tapi dilarang juga sebenarnya seperti itu Bandung tapi hujannya besar ini pakai weaver auto jadi speed itu kecepatannya berarti hujannya besar ya ini tol Bandung baru masuk 288 ya ternyata sepi ayo titipin lo pok Hai ternyata parkirannya sepi seperti ini seperti ini ya tidak ada kegiatan tapi kita mau ke sini tapi hati-hati nih nih kayaknya sih di kalah sama yang KM 97 ya mungkin ini sepi soalnya coba ke sini tuh buat duduk tolet pria bersih tapi ya tapi sepi banget Hai serem kalau malam ya Hai istri deh nih buat duduk pria disini sampai enak giniannya ya buat panas ya seperti itu ya kita lihat mesinnya yuk Hai warna bagus banget tiranya cuma pas ada 97 ini kayak mati ya karena ke Alpama atau apa-apa tidak ada mesinnya di sini pada bagus banget bagus banget Hai mesinnya juga bagus terlihat mesinnya hebatnya bu kita lihat masih nih disini juga bagus mesin asyiknya bagus mesin sapar bikinan sebuah ah bu Hai bikinan oh iya Oh iya jadi ini bikinan Pak Ridwan kami lihat asyiknya bagus banget ya Hai tapi yaitu Hai sepi banget ya lihat masjidnya yuk lihat masjidnya Hai tempat menetipan barang Hai ya tapi ini bagus banget bagus banget kualitas hai 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 ini masjidnya karena sekarang masih jalan 10 Hai jadi belum bisa masuk Hai punya ada yang Hai Hai dan dihiasi back-nya Pak Ridwan Kamil Oh bisa masuk Bisa masuk Seperti ini ya Cantik Cakep Bagus Adem Ini pakai exhaust kali ya Bagus banget Ventilasinya sedikit Tapi dia ini ya Tapi dia adem Bagus banget Bagus ya Ini lantai 2 Dia juga landai jalannya Jadi enak ya Lantai 2 nya Tapi dibikin landai tangganya Ya seperti itu Bagus sekali ya Sudah keluar lagi Top Ada TV nya Buat layar Buat tut Bagus Bagus banget Top Namah untuk pakai kursi roda Tapi sepi ya Sepi banget Seperti itu Sudah dulu ya Lagi istirahat sebentar Ngantuk Nanti mau jalan lagi Di sini sih banyak bus yang isi TNC Sama istirahat Kita balik lagi ke mobil Tarinya mau beli kopi Tapi gak ada yang jual Ada sebelah sana Kita lihat aja Ya Pengennya ada Indomaret Tapi gak ada Tadi kilometer Yang sebelumnya Tidak ada ATM Tidak ada Indomaret Jadi kita masuk lagi Kesini Ya seperti itu ya Kita mau isi Ini Clash Clashnya sudah habis Tinggal 60.000 Nanti takut kurang Mana BCA Itu BCA bukan Rame ya Saya cari BCA Tapi disini Baru keluar lagi res area ya Tadi Ternyata tadi yang pertama kali Indomaret Indomaret itu ya Idola Maret Jadi Disamain Jadi Indomaret KW Pantesan dia tidak bisa Isi Apa namanya Petol ya Plash tidak bisa Karena dia bukan Indomaret Tahunnya Pas kita sudah keluar Pas sudah diisi Sama Indomaret yang asli Oh ternyata bukan Indomaret Itu Idola Maret Cuma aja lihat Jadi videonya ada Ya Hujat banget ini Ini pelan-pelan aja Jadi kalau ini sudah jadi Enak ya Si Jalan tol di atas itu Kalau ada ajar Itu tok banget Pasti lancar Lancar Jaya ya Itu hari biasa Jadi dari Cikarang itu gak turun-turun Sampai Jakarta Macet itu pas ke Arah Tegorawi ya Jati warna Jati asli Kalau malah di tadi Yang ditakutkan di daerah Sekarang itu Tidak malah tidak macet Disini ya Mudah-mudahan gak lama Udah sampai cepetan Teramayana Macet ya Jadi ini dulu ya Videonya Ya karena Sudah sampai Sudah sampai cepetan Sebentar lagi juga Pamulang Terima kasih ya Sudah nonton video dari Tomil Motor Semoga ada gunanya Semoga terhibur ya Jadi kita kemarin Jalan-jalan Ke Tasik Karena Orang tua sakit ya Jadi tidak Tidak jalan-jalan Sebetulnya Karena menengok Itu dulu Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa